Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal Hari ini Jokowi akan lantik 2 Menteri Baru dan Kepala Brin dilansir dari suara.com dan CNBC Indonesia Presiden Jokowi Dodo hari ini akan mengumumkan 2 nama Menteri Baru dan 1 Kepala Lembaga di Kabinet Indonesia Maju pada Rabu 28 April 2021 siang 2 Menteri Baru tersebut, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Dikbud Risetek dan Menteri Investasi Kemudian, Kepala Lembaga yang akan diumumkan Jokowi, yakni Kepala Badan Riset Inovasi Nasional atau Brin Setelah itu, sore harinya sekitar pukul 15 lewat 30 waktu Indonesia Barat Jokowi dijadwalkan melantik mendikut Risetek Menteri Investasi dan Kepala Brin Ia hari ini pelantikan mendikut Risetek Investasi dan Brin ujar sumber dari suara.com di Istana Kepresidenan saat dikonfirmasi pada selasa 27 April 2021 Sumber suara.com di Istana mengatakan Nadiem Makrim akan dilantik sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Dikbud Risetek Sementara, Bahli Lahadalia dilantik menjadi Menteri Investasi Adapun Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Laksana Trihandoko dikabarkan akan menyisi jawabatan Kepala Brin Untuk dikatahui, isu risafal kabinet muncul usai DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk menggabungkan dan membantu Kementerian Baru Restujuan tersebut diputuskan saat sidang paripurna DPR RI pekan lalu Nadiem sebelumnya menduduki posisi mendikbud Adapun Bahli Lahadalia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPN Risafal alias kocok ulang Kabinet Presiden Jokowi Dodo diproyeksi akan terwujud pada hari ini Jokowi dilaporkan akan melantik dua menteri dan satu Kepala Lembaga Negara setingkat menteri Sumber CNBC Indonesia yang berada di lingkaran Ring 1 telah mengkonfirmasi kabar tersebut Ketiga pejabat yang akan dilantik akan hadir di Istana Kepresidenan Jakarta Sumber tersebut mengatakan risafal kabinet tak lepas dari perubahan nomenklatur kementerian yaitu pelaburan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pembentukan Kementerian Investasi Selain itu, Jokowi juga dipastikan akan melantik Kepala Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN Posisi Kepala BRIN akan ditempati oleh Laksana Trihandoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIBI Sumber tersebut juga memastikan bahwa Bambang Brojonegoro yang mulanya menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala BRIN memutuskan untuk memundurkan diri Beliau mundur, mungkin sudah tahu mau diganti Katanya, tenaga ahli utama kantor staf presiden Ali Mohtar Ngabalin menyatakan masih menunggu kabar kepastian risafal kabinet Ngabalin menyebut, sampai selasa 27 April 2021 pukul 15 tepat waktu Indonesia Barat Belum ada geladi pelantikan Menteri Baru Ia menyebut DPR sudah menyatuci pelaburan kemedikbud dengan Kementerian Riset dan Teknologi serta pembentukan Kementerian Investasi Ngabalin berjanji akan terus memberikan informasi terkini terkait risafal dan tak akan menutupinya Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share ke social media kalian Redaksi Jurnal Pamit, sampai jumpa